Orang tua mengadakan acara peringatan seribu hari meninggalnya orang tua. Kalau saya sebagai anak ikut menghadiri, apakah itu termasuk dosa besar? Tidak kita katakan dosa besar, tetapi begini ya Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu ada tuntunannya. Kita punya akal Islam ini sudah sempurna. Al-Quran sudah lengkap, sunnah-sunnah Nabi sudah lengkap. Yang kita kerjakan yang ada panduannya saja. Tidak usah ditambah-tambah. Acara kematian, kalau ada orang mati, maka dianjurkan bertakziah selama tiga hari. Bertakziah. Apa itu takziah? Meringankan kesedihan keluarga mayid. Kesedihan mereka keluarga mayid. Jangan difahami ya, kalau orang takziah untuk mayid. Kenapa banyak orang kalau lagi takziah, Ibu sekalian baca Yasin, baca Tahlilan. Kenapa mereka baca itu di acara kematian? Kenapa mereka anggap ini untuk orang matinya? Ini pemahaman yang keliru. Takziah itu artinya meringankan kesedihan orang yang sedang ditinggal mati. Keluarganya. Jadi, kita disunnahkan bawa makanan. Waktu Ja'far bin Abi Talib, saudara kandungnya Ali bin Abi Talib meninggal di perang, mautamati syahid. Maka Nabi SAW berkata kepada penduduk Madinah, Buatkanlah makanan dan minuman untuk keluarganya Ja'far. Bukan Ja'far. Ja'far sudah mati. Yang mati ini setiap saat kita doain. Bukan di hari itu. Ini tiga hari ini, kita datang ke rumah orang yang sedang bersedih untuk keluarganya yang sedang sedih. Buatkanlah makanan dan minuman untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Kita disuruh bawa makanan, bawa minuman. Kemudian datang selama tiga hari dan menyabarkan, mendoakan. Di antara doa Nabi SAW, Semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia dibacain buat mereka. Sabarin, doain. Sesungguhnya milik Allah yang dia kasih, milik Allah yang dia ambil, dan semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Sabarin. Sabar ya. Kakak saya beberapa tahun lalu anaknya meninggal dunia. Anaknya satu-satunya anak laki-laki. Anak ini sehat, habis asar, nggak ada apa-apa. Masih makan pisang goreng, minum teh hangat gitu. Kakaknya, kakak saya ini ibunya masih minta tolong antar ke tempat kursus adik perempuannya di kota Makassar kebetulan. Pada saat itu, tiba-tiba jam habis maghrib, dia pulang habis antar ibunya. Temannya telpon dari Bali, minta dia jemput di bandara Makassar. Dia keluar, keluar pintu tol, ditabrak mobil truk, mati. Meninggal, nggak sakit, nggak apa-apa. Nggak ada sama sekalian apa-apa, tadi masih antar ibunya. Jam 12 malam baru ketahuan. Itu pun yang tahu kebetulan adik saya laki-laki, jadi pamannya anak ini ya. Itu dari celananya. Kok celananya kayak dia ada dicari di rumah sakit, cari di mana-mana, ditemukan. Itu darah semua. Yang jelas, pagi-pagi habis subuh saya ditelepon. Ini kakak saya yang laki-laki sudah nangis-nangis. Sekali cepat segera datang ke masa. Kenapa? Ini ponakan kita meninggal. Saya beli pesawat pertama, tiket pesawat pertama Garuda, kemudian saya berangkat pagi ke sana. Tiba di sana, semua keluarga bilang, ini kakak kamu sudah nggak ada yang bisa hadapin. Dari malam, pinsan terus nih, bangun, pinsan, nggak mau makan, nggak mau minum. Ini masalah, nanti sakit juga dia. Gimana caranya? Saya datang dekatnya, lalu saya dudukin. Kak, duduk sebentar. Dia duduk. Setelah saya salaman, lalu saya bilang, Hamdi, namanya anak ini Hamdi. Hamdi ini tidak hilang. Tidak hilang. Saya bilang, Hamdi ini kita sebagai orang beriman tahu. Pindah alam ke alam akhirat. Akhirat itu abadi. Dia sedang mendahului kita ke sana. Untuk apa kakak sedih? Jelas-jelas dia cuma pindah. Dia bangun dari tempat itu, dia bilang, memang benar Hamdi nggak hilang. Saya bilang, nggak hilang. Orang beriman yakin, mati itu sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Jadi, nggak usah sendiri dengan mati. Memang mati itu harus dilalui proses. Bukan cuma manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua mati. Mati itu sebuah pintu, kalau kita masuk, kita akan menuju ke rumah abadi kita. Cuma di sana ada surga atau neraka. Baik atau buruk. Penentuannya sekarang. Jadi, jangan anggap anak ini hilang. Yang penting, seperti ibaratnya saya bilang sama kakak saya, seperti saya sama kakak mau ke Surabaya nih dari Makassar, kebetulan tiketnya Hamdi jam 9 pagi, saya sama kakak jam 3 sore. Kita akan ketemu kok di sana. Yang penting tiketnya sama. Iman dan amal salih. Kalau sama ketemu di sana, nggak usah khawatir. Orang tua kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, suami, istri yang meninggal, nggak ada hubungan, nggak ada masalah. Orang mu'min tahu. Rukun iman kita itu, kan? Rukun iman itu ada enam. Di antaranya iman kepada hari kiamat, kematiannya, alam barzahnya, hisapnya, surga nerakanya, panjang lebar itu. Kalau ibu-ibu ikuti cerama saya di Youtube, kitab bin hajil muslim, tulis saja tanda-tanda hari kiamat. Atau tentang surga dan neraka. Ada panjang lebar saya ceritain masalah itu. Jadi kita harus paham tentang poin-poin seperti ini. Kalau orang meninggal, yang kita lakukan adalah kita bertakziah kepada mereka, keluarganya. Sementara si Mayyid, itu tiga hari maksimal, Nabi kerjakan tiga hari. Jadi nggak ada hari ketujuh, hari keseribu, hari keempat puluh, ini nggak ada semua. Ini mengikuti acaranya orang-orang Nasrani. Ada ibu-ibu di sini mungkin pernah mu'alaf dari Nasrani, pasti tahu. Pasti tahu. Jadi saya tahu betul karena kebetulan istri saya mu'alaf. Non-Muslim. Tadinya Nasrani masuk Islam. Kemudian di acara keluarganya, di daerah Manado itu luar biasa kalau kematian. Hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat puluh, hari keseribu, mereka main gapele di situ. Mereka makan, mereka semua pesta-pestaan. Orang Islam nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada hubungannya sama sekali kita. Nggak ada hubungannya. Kita punya syariat sendiri. Ta'ziah tiga hari maksimal. Dan sabarin, bawa makanan, pulang. Jangan duduk di situ. Nggak usah lama-lama. Nabi SAW dalam satu hari bisa datang sampai tiga-empat kali ke rumah orang yang sedang bersedih. Baik. Untuk si Mayyid, apa yang kita lakukan? Perbanyak amal buat dia. Beristighfar untuknya. Dan itu setiap saat. Selama kita hidup, kita selalu beristighfar untuk dia. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Jadikan kuburannya taman dari taman surga. Terus, bersodaqah buat dia. Ada masjid lagi dibangun. Kita sumbang atas nama si Mayyid. Itu boleh. Nggak masalah. Sumbangkan Quran di masjid atas nama dia. Apapun yang bersifat amal jariah. Pembangunan jalan lah, penggalian sumur lah. Apa saja yang bisa jadi kebaikan buat dia. Dan masuk dalamnya juga haji dan umroh. Karena pernah memang ada Nabi SAW. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal. Yang satu bilang, ayah saya sudah lumpuh total. Nggak bisa lagi safar. Tapi belum pernah haji dan umroh. Bisa saya haji dan umrohkan? Kata Nabi SAW haji dan umrohkan lah. Jadi boleh dihajikan dan diumrohkan. Di ayasan saya misalnya saya buat program, setiap tahun itu banyak sekali jemaah yang ikut. Untuk haji itu 1.500 dolar. 1.500 US. Nanti kami kasih ke mahasiswa-mahasiswa di sana, mahasiswa kita Indonesia yang di Madinah, kasih mereka, nanti mereka hajikan. Kalau umroh itu kalau tidak salah ya, sekitar 300 dolar. Jadi ibu-ibu biar tidak mampu untuk umrohkan, menhajikan orang tua bisa melalui orang-orang ini. Bisa kita pakai tenaga-tenaga mereka, asal orang terpercaya. Banyak juga ini orang-orang kita, karena pas masuk di hotel di Mekah, apalagi kalau yang ikut pemerintah ya, kalau ONH Plus biasanya dijaga. Kalau yang ikut pemerintah ini, karena buildingnya terbuka, banyak orang Bangladesh, banyak orang India masuk, nawar-nawarin badal haji. Satu kali haji 50 real. Ini nggak benar ini, nggak ada 50 real. Bagaimana caranya haji 50 real? Dia kumpul sampai 100 orang tuh. Satu kali haji 100 orang. Bagaimana caranya? Satu haji, satu orang. Nggak bisa. Belum biaya kema, belum transportasi, belum segala macam. Nah ini termasuk bisa untuk orang meninggal. Jadi didoakan setiap saat, selalu sodakah jariahkan buat dia, sodakah buat dia perbanyak, kemudian juga, kita haji dan umrohkan buat dia. Ini yang boleh. Jadi, kita harus bedain ya. Syariat kita jelas kok. Nggak ada sesuatu yang keliru. Jadi perayaan hari seribu mati ini, tidak pernah ada. Setiap hari kita ingat dia, bukan hari ke seribu. Setiap hari kita sodakah, setiap hari kita doain, setiap detik kita doain. Ingat ibu kita langsung, Ya Allah ampuni, rahmati. Ingat ayah kita, Ya Allah ampuni dan rahmati. Setiap saat anak, saudarakah, setiap saat kita doakan. Karena tradisi seperti ini, adalah tradisi orang non-muslim, yang ditarik ke Islam. Selamat menikmati.